Terima kasih William, biasanya kalau orang disebut luar biasa itu harus orang lain yang ngomong. Jadi saya gak akan pernah mengaminkan itu kecuali memang ya yang lain yang mengaminkan biarin aja. But anyway thank you for your kind words. Shalom semuanya dan tentunya kalau saya berkata shalom ini berlaku untuk baik teman-teman semua yang ada disini maupun teman-teman yang ada di manapun teman-teman berada. Yang mendengarkan saat ini ataupun nanti di waktu yang berikutnya. Senang sekali saya bisa ada di tengah-tengah ibadah yang kelihatan orangnya. Langsung bisa ngeliat responnya, kelihatan mana yang tertarik mana yang enggak gitu kan. Biasanya kalau lagi waktu bulan lalu ya recording di seberang saya juga gak tau saudara apakah saudara sudah menonton, mendengar. Kemudian diberkati dan dikuatkan lewat apa yang saya sharingkan di bulan yang lalu. But anyway hopefully teman-teman gak bosen ngeliat dia lagi, dia lagi gitu ya. But today senang sekali karena lagu penutup tadi yang dinyanyikan oleh Bro Will adalah Waymaker. Karena saya ingat tanggal 15 Maret 2020 exactly the last Sunday service yang saya hadiri sebelum seluruh gereja di Indonesia tidak boleh beroperasi. Lagunya adalah Waymaker gitu. Jadi ya ceritanya ini kembali gitu ya kepada momen waktu itu. Dan ada kata yang paling menarik yang tadi dari lagu tadi kita dengar sama-sama. It's not the word Waymaker. Bukan kata Waymaker atau Miracle Workers atau apa lagi tadi, Light in the Darkness. Tapi kata yang penting yang kita semua harus pahami adalah it is who you are. Itulah siapa Tuhan. Nah teman-teman semua siapa yang merasa hari ini ada di ruangan ini ataupun dimanapun teman-teman berada. Teman-teman ini orang Kristen. Coba angkat tangannya. Yang di rumah boleh angkat tangan juga ya. Nah buat teman-teman yang gak angkat tangan mungkin karena udah capek tadi berdiri terus. Nah anyway, kalau kita merasa kita orang Kristen, tentunya kan kita tahu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Betul ya? Ada yang ragu dengan itu? Kalau ada yang ragu mungkin setelah ibadah ini bisa ketemu dengan kakak-kakak disini untuk bisa ngobrol lebih lanjut gitu kan. But the point is, ketika kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya ini bukan tentang apa yang kita percayai saja, tetapi tentang sebuah kebenaran yang sangat mendasar tentang siapa dia. Karena ketika kita mengenal dia, mengerti siapa Yesus, maka itu akan mengubah bagaimana kita berespon terhadap dia, meresponi kehidupan kita dan menjalankan kehidupan kita. Ketika saya melihat seseorang, ketika teman-teman bertemu dengan seseorang, melihat seseorang, teman-teman akan punya sebuah pandangan atau sebuah persepsi atau sebuah pengenalan tentang orang tersebut. Dan apa yang teman-teman percayai itu kemudian akan diterjemahkan kepada bagaimana teman-teman bereaksi, berespon, postur tubuhmu dan lain sebagainya. Contoh misalkan, kalau di sekolah itu, ini sekolah yang umum ya, bukan sekolah yang agak-agak nyentrik, sekolah yang umum lah ya, pada umumnya ketika pergantian pelajaran biasanya kan guru gak selalu sudah langsung stand by. Biasanya ada sebuah jeda di mana guru itu belum kelihatan sehingga kelas dalam status gak jelas gitu kan. Ini idol nih, gak ada guru, gak ada otoritas. Lo biasanya mulai terjadi suasana yang lebih heboh. Itu masih gak ya di sekolah sekarang? Masih ya, bukan cuma sekolah zaman dulu doang kan, sekolah sekarang masih begitu ya. Anyway, ketika gurunya masuk, saya gak tau ini kembali lagi ini sekolah pada umumnya, kalau sekolah yang nyentrik gak perlu dipasuk ke dalam hitungan. Ketika sang guru atau bahkan mungkin kepala sekolah masuk ke dalam ruangan, biasanya agak sedikit berbeda suasana ya, bener gak? Masih gak itu ya? Masih ya oke, berarti gak ancur-ancur banget lah generasi sekarang. Nah anyway, artinya suasana itu berubah karena apa? Apakah karena orang yang masuk atau karena pengenalan dan persepsi orang-orang yang di dalam kelas terhadap orang yang masuk? Dua-duanya. Tetapi, siapapun orang yang masuk, katakanlah dia seorang yang sangat luar biasa di sebuah daerah. Tapi orang di kelas itu gak ada yang kenal dia. Ketika sang sosok yang begitu dihormati mungkin di salah satu pelosok di daerah Kalimantan Tengah misalkan. Orang-orang yang ada dalam ruangan itu gak mengenali siapa orang ini. Sehingga responnya biasanya tetap aja berisik, tetap aja segala macam. Nah, apa yang saya mau sampaikan begini. Worship leader, pastor, preacher bisa ngomong, teriak-teriak, lompat-lompat dengan penuh keantusiasan tentang Yesus. Tetapi, bagaimana apa yang disampaikan itu change your heart and then make a difference. Tergantung dari persepsi dan apa yang Tono percaya tentang yang diceritakan tadi. Jadi, kita semua bisa dengar hal yang sama dan pulang dalam keadaan yang berbeda. Bukan karena siapa yang menyampaikan, bukan karena apa yang disampaikan. Tapi karena apa yang kita percaya terhadap apa yang disampaikan. iPhone 13 Pro. Apa stackline di bawahnya? The most pro phone. Apalah gitu. Steve Jobs-nya udah gak ada. Dan memang sejak dia gak ada, agak disappointing sih mungkin ya. Ciptaannya, kreasinya gitu. Karena gitu-gitu aja dan bahkan sekarang jadi kayak kembali ke desain awal. Tapi tidak bisa dipungkiri, Apple menjadi sebuah pengaruh yang mengubah bagaimana orang melihat sebuah handphone atau sebuah notebook. Atau bahkan sebuah Apple. It is a game changer. Dan tadi sempat ada muncul juga walaupun tidak diulas Mark Zuckerberg. Sekarang semua orang ngomongin soal metaverse. Kalau teman-teman udah lihat, udah pernah nonton Ready Player One. Itu tahun 2018, 2017. Ya kira-kira itulah metaverse. But the thing is, ketika ide atau orang ini kemudian hadir dengan sesuatu yang berbeda, dia mengubah apa yang ada gitu. Nah, tentunya ketika saya bicara soal game changer hari ini, mungkin dari kita akan punya dua respon. Satu, saya tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang itu. Terlalu jauh. Atau kalau pakai tadi kata yang saya sudah sebutkan, gak apple to apple gitu. Masa ngebandingin durian montong Bangkok sama durian medan gitu. Kan beda, yang satu kualitas impor, yang satu kualitas lokal gitu. Nah, teman-teman mesti paham satu hal bahwa game changer tidak selalu berarti sesuatu yang harus spektakuler banget. Dan datang dari latar belakang yang spektakuler juga gitu. Kalau kita baca ke Alkitab, majority orang-orang yang dipakai Tuhan dan kemudian mengubah sejarah, itu adalah orang-orang yang campur aduk. Maksudnya backgroundnya bisa macem-macem. Dan kalau kita melihat ke dalam kehidupan kita sekarang, kita juga akan melihat bahwa orang-orang yang mengubah hidup kita, itu macem-macem bentukannya. Kemarin itu baru hari guru ceritanya dua hari yang lalu. Barangkali gak tahu. Nah, menariknya gini. Siapapun orang yang sekarang punya posisi atau punya jabatan atau punya kesuksesan apapun, dia pernah sekolah. Dan waktu dia sekolah, dia pasti punya guru. Selama dia sekolahnya masih sekolah yang biasa gitu. Artinya, pribadi yang pasti pernah mempengaruhi kehidupan seseorang yang luar biasa, salah satu guru. Yang notabene, ironisnya kadang-kadang, ketika sang murid sudah menjadi apa, sang guru masih lah tetap guru yang sama, di sekolah yang sama. Dengan tampilan yang sama sederhana. Tetapi, lewat tangannya, ada banyak perubahan yang terjadi. Nah, teman-teman semua apa yang saya mau sampaikan begini. Ini kayaknya video yang kedua gak saya tayangkan, tapi saya ceritakan aja. Ada satu pasang suami istri, kebetulan mereka ada di Australia gitu. Dan, waktu mereka di Australia, simpelnya gini, mereka itu punya anak yang mengalami gangguan dalam bicara. Dan waktu anaknya mengalami gangguan bicara, ternyata mamanya baru realize, bahwa dia waktu kecil juga mengalami gangguan bicara. Tapi di zaman itu, dia belum paham. Nah, karena anaknya mengalami gangguan bicara, instead of dia menyerah, instead of dia, kemudian marah-marah, yang terjadi adalah, kemudian dia menggunakan situasi itu, untuk mencari tahu bagaimana mengajar anaknya, sehingga anaknya bisa belajar berbicara, dan akhirnya belajar membaca. Dan dari situ, kemudian dia membuat sebuah semacam sekolah, dimana anak-anak yang mengalami gangguan itu, kemudian bisa datang, dan kemudian mereka akhirnya belajar, untuk mengerti bagaimana caranya. Dan guru-guru, diberitahu, bahwa hal terpenting dari sekolah ini, bukan soal anak-anak bicara, tapi soal, bahwa, di mata Tuhan, kita semua itu, diciptakan, sesuai dengan gambar dia. Tidak pernah disebutkan dalam video itu, tentang Kristen, tentang Yesus, tapi definitely, dia bicara soal kitab kejadian. Dan kemudian proyeknya selain di Australia, juga terjadi di Bali, dimana anak-anak yang tidak terlalu mampu, boleh datang dan belajar. Teman-teman semua, menjadi seorang game changer, bukan bicara soal bagaimana kita, punya sesuatu yang luar biasa, kemudian kita mengubah keadaan. Tapi seringkali yang terjadi adalah, justru karena kita punya sebuah masalah besar, atau pergumulan berat, dan kita menghadapinya, dan melewatinya, dan belum tentu juga sudah menyelesaikannya. Tapi dari situ, pembelajaran dan pengalaman kita alami, membuat kita bisa punya empati, membuat kita punya pengalaman, dan akhirnya membuat kita mau, dan bisa menolong orang lain, sehingga perubahan terjadi. Game changer itu bukan soal seberapa besar impact-nya, tapi bicara soal seberapa kita mau, supaya lewat hidup kita, apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, kemudian bisa kita pakai untuk bisa memberkati orang lain. Banyak dari kita berdoa dan berharap, supaya kita diberkati, kita dipakai tuan-tuan biasa, itu bicara soal in me. So God will work in me, within me, dan gak salah dengan itu semua. Tetapi then, after within me, after in me, after within my life, dan the next one adalah, through my life, melalui hidup saya, ada banyak orang yang boleh dikuatkan, diberkati, dan bahkan bisa menerima sebuah harapan yang baru. Karena kalau Tuhan bisa bekerja dalam hidup saya, yang penuh masalah, penuh pergumulan, penuh tantangan, maka saya percaya Tuhan juga bisa bekerja di dalam dan melalui hidup banyak orang. Itu sebabnya orang-orang yang selalu terpuruk seperti Zacchaeus, seperti Simon yang pernah menyangkal Yesus. Mereka semua justru karena pernah ada di posisi terpuruk, akhirnya ketika mereka mengizinkan Tuhan bekerja melalui hidup mereka, makanya terjadi adalah hidup mereka dipakai Tuhan untuk mengubah ke orang lain. Ini yang sering kali kita dengar mungkin kalimatnya begini, bahwa jangan tunggu sampai, keadaan sempurna dulu untuk kita bisa memulai. Yang penting mulai aja dulu. Ini kayak tagline salah satu e-commerce. Mulai aja dulu. Iya kan? Mulai aja dulu. Ini udah salat berikutnya. Maju lagi satu lagi, maju lagi satu lagi. Nah terima kasih. Do not wait until conditions are perfect to begin. Beginning makes the condition perfect. Firman Tuhan mengajar kepada kita untuk menghitung hari-hari yang kita miliki, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Dalam bahasa Inggris, dalam The Living Bible dikatakan, teach us to number our days and recognize how few they are. Seberapa sedikitnya. And help us to spend them as we should. Kita semua punya waktu yang sama tiap hari. 24 jam, 7 hari dalam seminggu. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Tetapi yang kita tidak tahu adalah 24 jam kali berapa yang kita miliki secara total. Atau lebih tepatnya 24 jam kali berapa yang masih tersisa. Yang lebih muda tidak selalu akan pulang belakangan. Lewat pandemi ini, kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat spektakuler dan luar biasa. Yang sudah pakai, apa ini namanya kok jadi saya tiba-tiba lupa. Bukan, masker sama biasa sama orang itu loh. Tabung oksigen, terus apa lagi satu ini namanya? Ventilator, terima kasih. Kamu pintar sekali. Nah, tidak semua yang pakai ventilator dan sudah berusia tua lalu pasti meninggal. Dan tidak semua yang masih muda tidak ada comorbid pasti hidup. Benar-benar misteri. Bahkan yang meninggalnya bukan karena covid tapi habis covid dan sudah negatif dan kemudian meninggalkan yang lain juga banyak. Such a misteri. Salah satu yang penarik adalah dari keluarga saya sendiri. Saya dan istri di Agustus tahun pertama tahun 2020 kami sudah kenal dan setelah kami lewati semua prosesnya kami survive sampai hari ini. Tapi om saya, adik dari papa saya yang adalah seorang dokter sudah puluhan tahun yang istrinya adalah juga dokter dan juga direktur di rumah sakit. Hari ini, hari ini om saya sudah pulang ke rumah sakit, gak sampai seminggu masuk ke liang kubur. Very fast. Padahal sudah dapat donor plasma kovalen, sudah menggunakan semua yang bisa dengan channel-channel rumah sakit yang ada. But cannot help. Ajar kami untuk menghitung hari kalau bahasa saya gini, Tuhan ingatkan kami bahwa waktu kami gak banyak. Kalau saja kita tahu kapan kita semua akan dipanggil, tentunya kita pasti bisa siap-siap. Masalahnya kita gak tahu. That's why pertanyaannya adalah apa yang sudah kita investasikan atau apa yang sedang kita investasikan dalam hari-hari yang kita jalani. Apakah itu hari-hari yang cuma kita lewat begitu aja? Ataukah itu sesuatu yang memang benar-benar berarti? Every single day yang aku mau hidup, aku akan pastikan gak akan berlalu tanpa terjadi sesuatu. Tiga orang hamba yang ditinggal, itu adalah gambaran orang-orang yang dipercayakan sesuatu. Dan ini bisa bicara juga soal waktu hidup kita. Ada yang dipercayakan 30 tahun, ada yang dipercayakan 50 tahun, ada yang dipercayakan 80 tahun, ada yang dipercayakan macam-macam. Dan pada akhirnya semua itu akan berakhir kan suatu hari. Nah pada saat itu berakhir pertanyaannya gini loh, yang ditanya itu gini. Dari keseluruhan waktu yang kamu alami, kamu udah ngapain aja kira-kira gitu? Karena semua orang diberikan waktu. Tapi pertanyaannya adakah yang kita kerjakan terhadap waktu-waktu itu? Ataukah kita lewati semuanya tanpa ada sebuah hasil? Ada dua respon biasanya ketika waktu itu berjalan cepat. Orang biasanya ngomong kalimat berikutnya gini, ada orang yang ngomong gini, aduh waktu cepat banget ya. Padahal gue belum ngapain-ngapain. Tapi ada yang bilang gini, aduh waktu cepat banget ya. Ada begitu banyak hal yang masih harus saya kerjakan. Ekstrim kan? Nangkep gak maksudnya? Yang satu kayak merasa kurang, waktu kurangnya satu lama banget sih gitu. Gue gak tau lagi mau ngapain gitu. Kayak yang satu merasa ada terlalu banyak hal yang harus dikerjakan, yang satu kayaknya bingung gitu mau ngapain lagi. Nah saya gak sedang bilang bahwa orang yang sibuk pasti produktif, gak tentu. Tapi orang yang produktif kayaknya gak mungkin nganggur. Sibuk tidak selalu produktif, tapi produktif kayaknya gak mungkin nganggur. Artinya apa yang kita jalani dalam kehidupan kita. Nah banyak dari kita merasa gini loh, tapi saya gak punya ini, saya gak punya itu, saya kurang ini, saya kurang itu. Saya gak punya privilege ini, saya lahir dalam keluarga seperti ini, saya pendidikannya begini, saya bekerja di tempat ini, saya tinggal disini dan semua. Come on, we can have all of our excuses. Kita bisa punya semua alasan yang kita miliki. Tapi ini kalimat yang saya mau saudara bawa pulang. Talent kita, bakat kita, latar belakang kita mungkin gak sama. Tapi yang kita bisa sama adalah upaya dan kerja keras yang kita bisa lakukan. We may not be equal in talent. But we should be equal in effort. Saya gak tau teman-teman nonton Squid Game gak? Atau mungkin disini diharamkan menonton Squid Game atau gak saya gak tau. Saya sih nonton. Dan kalau yang belum nonton terus bilang, jangan cerita ke spoiler. Salah sendiri, udah berbulan-bulan masih belum nonton. Salah satu yang menarik dalam bahasa Inggrisnya kan Tuck Wars. Dalam bahasa kita tarik tambang. Sebenarnya itu bukan asli Korea lah. Di setiap bangsa dan negara tuh permainan yang dimunculkan disitu ada. Tapi kebetulan kita keduluan aja sama mereka bikinnya. Kan selalu gitu ya biasa alasan, cari alasan. Dalam pertandingan tarik tambang itu, bicara dari sisi talent, kapasitas. Yang satu cowok semua. Gede-gede lagi, kuat-kuat. Yang satu kombinasi dari cowok muda, cowok tua, kakek-kakek dan cewek yang kecil. Di atas kertas, gak mungkin ini udah waktunya mereka pasti mati. Karena mainnya maksudnya tarik tambangnya bukan tarik tambang kayak kita. Paling jatuh ke seruduk. Ini gak jatuh, mati. Artinya, kedua pihak akan melakukan semua yang mereka bisa lakukan. Supaya apa? Supaya gak mati. Itu aja poinnya. Nah, tapi disitu talenta, kemampuan yang mereka miliki secara fisik, akhirnya gak ada yang berarti. Karena justru yang tua lah yang punya ide. Yang satulah yang ternyata lebih punya semangat. So my point is, gak ada yang bilang bahwa kemenangan itu pasti. Siapa yang bilang kalau setan merah tak terkalahkan? Kalah melulu. Iya kan? Sekarang lagi mau bawa pelatih dari Jerman lagi. Emang nolong? Ya gak tau. Tapi my point is, kembali lagi. We should be equal in effort. Artinya gini. Jangan menyerah, jangan berhenti. Jangan berpikir kepada apa yang kita gak bisa lakukan. Ada dua statement yang saya selingatkan diri saya. Dan saya berharap ini bisa menjadi pengingat buat kita semua. Ketika kita mau melakukan sesuatu, cuma ingat dua aja. Start atau do with what you have. And start and do with what you can. Bahasa gampangnya gini, lu punya apa, lu bisa apa, udah itu aja. Kerjaan dari situ aja. Lu bisanya apa, lu punya apa, dari situ udah. Jangan berbanding-banding dengan dia punya ini, dia bisa ini. Gak ada habisnya. Dan gak akan ada perubahan kok. Membayangkan kesuksesan seseorang dan bagaimana dia bisa sukses saja. Gak akan membawa kita kemana-mana. Nontonin video Youtube bagaimana cara memasak dan bagaimana cara tips and trick ada di dapur. Gak membuat saudara jadi pintar masak. Kalau cuma sampai di situ. Tapi waktu mulai dari situ, ngakalin panci yang mahal itu jadi panci yang udah rada-rada gak jelas. Tapi yang penting panci. Bumbu-bumbu yang mungkin keliatannya terlalu mahal tapi diubah dengan bumbu lokal. It can make things different. Siapa yang bilang jualan pisang goreng gak bisa berhasil. Itu di Tanjung Duren itu satu pisang goreng yang saya gak perlu sebutkan namanya. Isinya gojek melulu. Sampai kemarin ada yang datang ke, saya tinggal di Alam Sutera sekarang ada yang datang bawa oleh-olehnya pisang itu gitu. Ya bagus juga sih udah lama juga gak ke daerah situ kan. Siapa yang bilang gitu. Apalagi jualan cireng gak bisa berhasil. Siapa yang bilang jualan apa lagi. Jualan mimpi. Banyak loh yang jualan mimpi. Mulai aja dulu. Ya kan mulai aja dulu tuh jualan mimpi. Ya kan. Udah dua digabung gak jadi-jadi gak disebut-sebut gak tau IPO-nya kapan tapi idenya terus aja menggelembung. Itu kan jualan mimpi namanya. So what I'm saying adalah. Yang penting tuh bukan apanya yang dijual, apanya yang dikerjain. Tapi bagaimana kita melakukan. Semua orang juga jualan pisang gitu. Semua orang juga jualan barang. Semua orang juga melakukan ini dan itu. Tapi kenapa? Hanya sedikit yang menjadi dampak. Masa lalu adalah sesuatu yang kita gak bisa ubah. Setuju? Jangan kebanyakan nonton Avengers Endgame. Jangan kebanyakan nonton Doraemon. Jangan kebanyakan nonton semua film yang membuat kita bisa kembali ke masa yang lalu. Forget it. What happened, has happened. Gak bisa dirubah. Ini udah next slide bro. Yang kita bisa lakukan dari masa lalu cuma satu. Belajar dari apa yang sudah terjadi. Itu aja. Kalau orang bilang jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Kalaupun jatuh yaudah bangun lagi. We just need to learn. And that's it. Udah. Jangan terlalu banyak menyesali. Kok gue... Maaf ya. Mesti kata maaf. Kok gue goblok banget ya. Bisa jatuh di lubang itu. Yaudah emang lo goblok. Yang penting lo bangun sekarang. Supaya lo gak mengulangi kegoblokan lo berikutnya. Kan sesimpel itu gitu. Dimana ya otak gue itu bisa dimanipulasi. Sama cewek itu gitu. Ya emang lo dimanipulasi. Kenapa? Karena lo bego. Terus... Yaudah sekarang bertobat bangkit. Dan pastiin. Jangan ngulang kebegoan yang sama. Kan gitu-gitu loh. Banyak dari kita terlalu terpuruk di masa yang lalu. Dan kemudian akhirnya ini saya gak lagi ngomong tentang siapa-siapa. Jadi apa yang kita perlu kerjakan dan fokuskan adalah oke ke depan. Makanya kalau kita sedang belajar tentang masa yang lalu. Kita juga harus ingat. Ada sebuah proses yang harus kita lewati. Kalau kita lagi mau ngambil madu dari sarang lebah. Gak usah heran. Kalau di sengat tawon. Kan simple. Iya dong. Kalau main tarik tambang. Gak usah kaget. Eh kok tangannya terkelupas. Kok bisa ya? Ya kan gak perlu nanya. Nah sekarang yang harus jadi fokus kita adalah present. Hari ini. Coba katakan sama-sama. Hari ini. Tau gak hari ini artinya apa? Ya hari inilah. Hari ini artinya hari ini. Maksudnya gini. Jangan pusing soal nanti atau kemarin. Udah. Yang kemarin udah gak bisa diapain. Belajar aja. Yang nanti oke sebentar. Yang penting sekarang hari ini. Saya mesti ngapain? Live well. Live your best. Lakukan semua yang bisa kita kerjakan. Apa yang kita bisa. Apa yang kita punya. Udah lakukan aja. Hasilnya gimana? Pusing soal hasil terlalu banyak. Akhirnya kita gak ngapain-ngapain. Yang penting kita lakukan yang terbaik. Belajar dari yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Kalau masih ada yang salah. Belajar lagi. Ada yang salah. Belajar lagi. Terus aja. Hidup ini memang isinya cuman the series of learning process. Gak ada berhentinya. Karena siapa kita besok. Ditentukan. Apa yang kita lakukan hari ini. Sorry itu ada huruf D yang nyempil di tengah. Salah. Begin with what you are today. Ini saya kalau ngomong ini cuman cerita tentang saya tidak bermaksud untuk menyediri siapapun. Saya itu sudah sejak 2020 selesai pandemi pulang ke rumah. Saya mengalami signifikansi kenaikan berat badan yang terus bernambah. Karena waktu di rumah sakit gak tahan. Makanannya gak ada yang enak. Hari-hari terakhir di rumah sakit saya mulai pesen. Semua orderan. Begitu sampai rumah balas dendam. Tiap hari pesen semua. Lalu saya mulai berdalih. Minum kopi dengan krim. Krimnya low fat. Kan yang penting low fat gitu. Terus ya kan. Berdalih gitu. Akhirnya mulai belajar untuk bisa konsisten. Mulai olahraga. Simple. Cuma jogging aja. Terus mulai sepedaan. Gak sok-sokan yang sampai ke Bali. Gak. Cuma sekitar rumah aja. Saya mengeluping deket rumah gitu kan. Daerah Serpong situ kan enak. Terus sudah. Terus belakangan ngambil komitmen lagi. Kayaknya diabetes adalah penyakit masa depan yang akan segera datang. Kalau kita gak bertobat hari ini. Ya jangan di aminkan. Tapi berubah aja. Lalu saya mulai hilangkan. Meneladani istri saya. Saya hilangkan krimnya. Dan mulai sejak itu saya hanya minum kopi pahit. Makan dikurangi porsinya. Jajan dikurangi. Olahraga gak intense. Saya gak bodybuilder gak. Yang anehnya. Saya ini ngejar cuma satu. Aduh kapan gue 70-nya gitu. Karena 74, 75, 73. Tadi pagi saya cek 69,3. Karena. Gak usah tepuk tangan. Biasa aja. Kalau buat saya sih itu pencapaian. Buat saudara mungkin biasa aja. Cuma segitu. Dan itu belum selesai. Target saya masih turunin terus. Tapi saya gak lagi target soal turunnya mau berapa. Tapi yang saya fokuskan sekarang. Bagaimana gaya hidup saya terus diperbaiki. Karena orang-orang di sekitar saya makin menunjukkan. Usianya muda terkapar di rumah sakit. Usianya muda. Tapi kemudian mengalami banyak situasi. Lalu saya melihat juga kepada orang-orang tua di sekitar saya. Yang waktu tuanya ngalaminya gini-gini. Saya dari dulu pernah ngeluarin sebuah statement. Yang saya suka ngomong dan suka diketahuin sampai hari ini. Suatu hari. Kalau saya nanti ke kampus. Nganterin anak perempuan saya. Terus di kampus itu. Ini supaya saudara bisa lihat ekspresi muka saya. Waktu saya datang ke kampus itu. Orang-orang di situ. Terus yang nanya sama anak saya gini. Koko lu. Ada-ada aja. Tapi maksud saya gini loh. Itu bukan soal masalah gue mau ngadain anak kampus. Bukan. Tapi mau bicara gini. Umur boleh nambah terus. Jiwa tetap membara. Tampilan tetap kece. Supaya apa? Supaya amanat agung bisa tetap kita kerjakan. Kan itu gak bisa dikerjakan lagi kalau udah mati. Atau piansui. Kau piansui? Gitu. So ini yang saya mau challenge buat teman-teman semua. Mau gak hari ini. Kita ngalamin progres. Supaya masa depan kita terbangun dengan baik. Hari ini. Ambil komitmen. Bagian mana dari hidup kita yang mau kita level up. Kau selama ini. Jadi orang. Pelitnya setengah mati. Mulailah belajar memberi. Kau selama ini. Jadi orang. Malesnya setengah mati. Cobalah mulai buat sesuatu yang rajin. Kau selama ini. Menunda terus. Mulailah hari ini. Coba pilih salah satu dan lakukan sesuatu. Kau selama ini. Baca firman kayaknya berat banget. Mulailah baca firman. Satu ayat satu hari. Gak usah ngompet pasal lah. Satu ayat aja dulu. Kalau tiap ngobrol sama orang. Ini gak tau. Itu gak tau. Kamu tau gak. Bahwa Indonesia itu adalah tempat lahir yang banyak unicorn. Wah lu kebanyakan nonton Malita Pony. Bukan itu. Gak nyambung kan ngomongannya. Karena wawasannya gak sampai. Ini gak tau. Itu gak tau. Otak. Jiwa. Hati. Roh. Fisik. Semuanya mesti di upgrade. Ini bukan soal kamu lulusan apa. Tapi soal mau gak kita belajar terus. Supaya otak kita ini dipakai terus. Jiwa tuh bicara apa? What is the food of the soul? Apa sih yang kamu passion? Gue cowok tapi seneng ngerenda. Terus kenapa? Semua chef yang terbaik di dunia rata-rata. Cowok. Emang kenapa kalau cowok di dapur? Gue tuh rasanya pengen banget jadi seorang boxer. Tapi gue cewek. So what? Kalau memang itu your passion. Then give food to your soul. Tapi jangan lupa juga sama spiritmu. Rohmu jangan sampai dibiarin mati. Mengenaskan. Berdoa. Baca firman Tuhan. Kejar. Apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Fisik. Jaga makanan. Jangan tiap hari selera Nusantara. Ngerti kan yang dimaksud langsung? Karena mungkin sepas sih. Gak ada yang salah dengan mie instan. Tapi kalau mie instan terus itu salah. Saya gak pernah kok minum yang manis-manis. Lalu pikir semua yang ada di botol yang gambarnya hijau, merah, orange itu apa semua. Wah kamu menghancurkan banyak lapangan pekerjaan. Terserah. Jaga fisikmu, jaga hatimu, jaga otakmu, jaga jiwamu. Supaya kita semua menjadi orang-orang yang sharp. Yang fit. Yang sehat. Yang kuat. Yang fresh. Sehingga anytime Tuhan melakukan sesuatu. Sudah siap. Kita bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan. Keep moving. Jangan berhenti. Keluargamu juga penting. Yang masih belum married. Pacarmu tidak lebih penting daripada orang tuamu. Yang udah married lain lagi ceritanya. Istrimu jauh lebih penting daripada orang tuamu. Mah gak bener itu. Gaya kan lu sehidup semati. Penting mana istri atau anak? Ingat aja di pesawat terbang. Pakailah maskermu. Oksigenmu. Sebelum engkau membantu masker oksigen anakmu. Kalau istrimu gak sehat dan gak kuat. Dan gak dalam kondisi yang terbaik. Bagaimana mungkin bersama dengan dia. Engkau bisa membesarkan anakmu. Gitu. So the point is. Tuhan. Keluarga. Teman-teman. Jangan punya teman itu doang. Terus temannya Kristen semua lagi. Kayaknya kalau bukan Kristen agak-agak alergi gimana gitu. Saya takut tercemar dan ternoda. Jangan jadi gudang garam kan. Jangan jadi pabrik lampu. Mau nyebut hampir. Tapi udahlah Filip lah. Tapi jadilah garam dimanapun. Tuhan percayakan. Jadilah terang dimanapun. Karakter kita berubah. Jangan orang ketemu sama kita. Ya dia masih sama kayak dulu waktu lagi. Jaman masih celana pendek. Ya jangan dong. Orang harus bilang. Kok lu beda banget sih? Insight. Wawasan. Dan kesehatan. Supaya kita semua apa sih? Bisa jadi finishing well nantinya. Kan kita kalau mau terakhir kita mau benar-benar selesai. Selesainya dan baik. Dan kau udah finishing well. Bingung ya? Dari tadi yang ikutin saya ngomong ya bro ya? Maju mundur, maju mundur slide-nya. Dan ini pertanyaan yang saya mau teman-teman tanyakan kepada diri sendiri gitu. Jangan nanya apa yang salah dengan dunia ini. Kayaknya dunia makin hancur ya. Film udah makin gak beres. Ini semakin gak beres. Poinnya bukan soal filmnya. Bukan soal musiknya. Bukan soal dunianya. Memang udah begitu ceritanya. Kita gak bisa rubah itu. But the real question is this. Kemane itu garam sama terangnya. Dimana mereka? Apa yang sudah kita lakukan? Instead of complaining and pointing fingers. Musik udah makin gak memuliakan Tuhan. Misalkan gitu kan. Film udah makin mengajar gak benar. Konspirasi ini, konspirasi itu. Aduh, mendingan. What have you done? Kenapa gak kita berpikir? Apa yang bisa kita lakukan buat dunia film? Apa yang bisa kita lakukan buat dunia musik? Apa yang bisa kita lakukan buat kantor-kantor? Apa yang bisa kita lakukan buat sekolah-sekolah? Apa yang bisa kita lakukan buat whatever? Supaya influence dan impact kita justru lebih powerful. To be the salt and to be the light of the world. Yesus tuh gak banyak ngomong. Kecuali waktu lekuat badi bukit. Tapi apa yang dia lakukan selalu memberi pengaruh dan menjadi dampak. Dan saya percaya Tuhan cuma mau kita teladani dia aja. Hari ini saya berhadapan dengan orang-orang muda. Termasuk saudara yang mungkin ada di manapun. Dan mungkin saja saudara tidak muda secara usia. Tapi saya mau katakan begini. Tidak pernah ada kata terlambat. Your future is bright. Masa depanmu sungguh ada. And filled with a living hope that will never fade away. Dan pengharapanmu gak akan pernah hilang. Hari ini saya mau men-challenge kita semua. Siapapun kita. Mau gak? Kita memberi diri kita. To be the game changers of the Lord. Untuk menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengubah sesuatu. Mungkin keluargamu. Mungkin pekerjaanmu. Mungkin rumah tanggamu. Mungkin sekolahmu. Mungkin kampusmu. Mungkin kantormu. Mungkin apapun itu. Dan dimanapun itu. Mulalah dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Ada dalam hidupmu hari ini. Dan jangan tunggu kelamaan. Lagu tadi kan ada kalimat yang sangat powerful. Even when you don't see it. Even when you don't feel it. Artinya apa? Jangan tunggu kondisi ideal. Saya mau ada petir menggelegar dulu. Datang dan berkata inilah anak kuikwasi. Gak ada lah. Atau sampai saya berasa cukup secure enough. Untuk dipakai Tuhan. Terus saya berasa I'm strong enough. Gak ada hubungannya sama perasaanmu. Gak ada hubungannya sama pikiranmu. Gak ada hubungan dengan apa yang kau lihat. It starts from here. Lord. This is me. I give it all to you. Let your kingdom come. And you will be done. In my life. As in heaven. Tama-tama semua mari kita bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan di momen ini. Mari kita buka hati kita. Dan kita mengizinkan. Rauh kudus yang berbicara. Yang berkarya. Yang menguatkan. Yang mengingatkan. Yang menguatkan. Yang menguatkan. Terima kasih.